Amran balik disidangkan di pengadaan negeri Jambi, kali Iko sidang beragenda penyampaian tuntutan Jaksa Kejari Jambi untuk terdakwa. Yaitu JPU menyatakan, Amran dituntut penjara selama satu tahun enam bulan. Ida hanya terdakwa dengan barang bukti 0,42 gram sabu Iko juga dituntut membayar dendol 500 juta rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar, hukuman di penjara ditambah enam bulan. Terdakwa dan kuasa hukum sepakat gunakan pledoi untuk menanggapi tuntutan JPU yang akan disampaikan orang kok kemis pekan depan di pengadilan negeri Jambi.